Selama 3 tahun lamanya, Masjid Istiqlal Indonesia dibangun dengan penuh perjuangan, bersamaan dengan banyak sekali dukungan serta doa terbaik dari masyarakat Indonesia, juga Palestina. Hari ini, tanggal 22 Februari 2022, yang bertepatan dengan tanggal diresmikannya Masjid Istiqlal di Jakarta Indonesia 44 tahun yang lalu, Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza diresmikan. Peresmian Masjid Istiqlal hari ini menjadi puncak dari cita-cita terbaik yang telah lama dipupuk dan ditumbuhkan dengan penuh keikhlasan. Jalanan persaudaraan Indonesia-Palestina tentu tak berhenti di sini, masih banyak langkah panjang lain yang akan kita tempuh bersama ke depannya. Seperti namanya yang bermakna kemerdekaan, harapannya Masjid Istiqlal Indonesia jadi salah satu langkah besar dua bangsa, mewujudkan kemerdekaan Palestina di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!